Anak kecil, Nabi suruh mulai salat, umur berapa? 7 tahun, artinya dia sudah memayyiz Memayyiz sudah bisa membedakan ini baik, ini gak baik Bisa dia untuk diam, memayyiz Suruhlah anak kamu salat ketika mereka umur 7 tahun Kemudian kalau 10 tahun mereka belum salat, kamu kukul Dan pisahkan tempat tidur mereka Berarti boleh dibawa ke masjid ketika umurnya berapa tahun? 7 tahun, itu melatih dia Bukan umur 3 tahun, 4 tahun dibawa ke masjid, bukan Kalau orang beralasan, kan pernah Nabi naiki oleh Hasan dan Hussein Itu kan Nabi SAW bukan bawa Hasan dan Hussein, bukan Artinya karena Hasan dan Hussein, dia lagi ke rumahnya Nabi SAW Kemudian Nabi salat, dia datang ke masjid dia Kemudian menaiki Nabi Itu kejadian bukan setiap hari, bukan Terjadi seperti itu Nabi gak sengaja bawa Hasan dan Hussein, masih tidak Terjadi seperti itu Atau ketika Nabi menggendong cucunya Umama Nabi gendong Itu kan gak tiap hari Sekali aja kejadian itu Tapi kemudian jangan jadikan alasan setiap hari bahwa anak kecil, gak ada Antum melihat bagaimana para sahabat Allah dan Hussein Kemudian para tabi, tadi saya sebutkan Bagaimana Imam Abdul Rahman bin Mahdi di majlis singgah doang Berisik tidak ada Jadi Sekarang Solusinya Ya dikunciwakan dengan ustadznya gimana Arah-rahrah ketegasan dari panitia dan juga dari ustadznya Ya ustadznya harus tegas Gak boleh bawa anak kecil, gak boleh tegas Sewaktu dulu di Imam Ahmad, gak boleh Gak boleh bawa anak kecil Bawa anak kecil, keluar Antum mungkin merasa tidak mengganggu Tapi adanya anak antum itu mengganggu orang lain Pasti mengganggu orang lain Apalagi Ada yang bawa anak kecil Sambil makan Bajan ilmu sambil makan Nyuapin anak Nyuapin anak di majlis Gak ada tempat lain Yang lain terganggu akhirnya Gak boleh Tegas Dan kita, gak ada masalah Antum bisa dengarkan kajian di rumah Bisa kok Bisa Seperti sekarang Pengajian yang lain Antum bisa dengarkan setelah ini Jangan bawa Anak kamu masih jangan Ganggu yang lain Sehingga yang lain tadinya nuntut ilmu Gara-gara antum gak nuntut ilmu Terganggu Dengan bawa anak kecil Gak boleh Antum ikut dosa nanti Bawa anak kecil dosa Kenapa? Karena antum mengganggu orang lain Nanti ketika antum bawa Yang lain ikut bawa Nah mulai bercanda Mulai bermain Karena anak kecil gak tahu Bawa anak kecil ilmu gak tahu dia Ribut Ini mengganggu yang lain Gak boleh Gak boleh Bawa anak kecil ilmu gak tahu dia